ya podcast terus juga lagi nyiapin project series yang kemungkinan saya jadi director terus juga ya ada di beberapa program TV aja yang lagi alhamdulillah lagi rutin jadi nggak boleh belum masih jauh soalnya ntar aja ya ya nggak apa-apa ya ya sedih lagi jangan sedih dong ya halo stand up terakhir itu kayaknya acara Pita Kuning ya kayaknya berapa sebulan yang lalu ada ya sebulan lebih ya 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 itu sih tapi ini sebenernya emang mulai lagi mulai ke trigger lagi sebenernya yang agak hilang itu adalah apa ya kayak keinginan untuk berstand up tuh gara-gara pandemi gitu karena waktu itu di rumah aja kan jadi nggak dateng ke open back, nggak dateng kemana acara-acara stand up juga jadi banyak yang nggak dateng juga akhirnya karena perasaan dulu yang rajin dateng tuh udah ga hilang tuh kayak kebiasaan-kebiasaannya nah sekarang pengen pengen mulai lagi gitu mulai dateng ke acara stand up ke open mic dan pasti latihan juga open mic gitu enggak juga sebenernya ya kalau kalau bukan karena temen sih tapi emang dulu itu enggak tahu kenapa ya gue kayak mungkin terbawa dari waktu jadi presiden ya emang seneng aja dateng ke acara stand up siapa show-nya siapa dateng bahan enggak jarang keluar kota gitu show-nya waktu itu yang gue enggak ada Dhani Aditya di Malang gue dateng ke Malang terus ada anak-anak Semarang waktu itu bikin acara gue dateng ke Semarang tiba-tiba aja gitu ya emang seneng aja dan karena sering dateng ke acara stand up terus sering dateng ke open mic ya otomatis jadi pengen naik-pengen naik-pengen naik gitu tapi kalau kayak bikin show apa sih sebenernya gue nggak terlalu ini ya gue tahu kayak oh kapan pengen gue bikin pengen gue pengen bikin gue tahu lah kapan gitu kalau mengubah iyalah ya pasti iya yang paling kerasa adalah teman saudara jadi banyak sekali ya jadi banyak banget karena ya ya jadi banyak berkunjung ke banyak daerah juga kayak gitu-gitu sih yang paling terasa sih itu ya terus juga nggak dipungkiri kayak peluang atau kesempatan yang terbuka gara-gara itu diundang karena gue sebagai presiden stand up Indo atau misalkan ya mewakili stand up Indo di acara apa gitu termasuk waktu itu ketemu Pak Jokowi di Istana kayak gitu-gitu bareng temen-temen juga waktu itu sempet makan bareng di Istana ngobrol sama Pak Jokowi gitu terus dikenalin sama Om Indro Pak ini presidennya stand up Indo gitu terus iya Pak saya presidennya Bapak kan kemarin kepili 51% apa ya saya 73% iya inget ini stand up 2014 bener ya stand up 2014 di tenis indoor bener nggak gue bener ya di tenis indoor ya ya di tenis indoor Senayan gue tampil ini ini bajunya seringnya berarti gue tampil nih gue tampil hari kedua ya karena gue di stand up itu banyak banget ya gue nge-MC street comedy juga gitu jadi gue bawa baju juga beberapa tapi ini pas gue tampil hari kedua seinget gue gue komik ke-10 atau ke-15 gitu di rangkaian itu kalau nggak salah ya seinget gue ya ini gue ngeluarin materi waktu itu nih ini kan 2014 ya 2014 tuh lagi mau pemilu kalau nggak salah ya jadi materinya ada beberapa yang politik gue inget ya salah satu salah satu momen yang gue suka sih karena mungkin kalau dirunutin momen-momen stand up gue terpecah salah satunya di stand up 2014 ini sih begitu seneng lah selalu seneng stand up kumpul-kumpul semuanya ya di stand up fast jadi dari 2013 tuh gue jadi ketua panitia sebenernya karena waktu itu waktu 2013-2014 presidennya masih semi ini not a slim boy terus Om Sem ngajak gue untuk jadi ketua panitianya jadi gue yang 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 ngajak waktu itu anak-anak Jabodetabek ya komunitas Jabodetabek dan Bandung mungkin Bogor juga kayaknya itu jadi volunteer jadi emang ngatur terus gua gua ngebantu Om Sem juga untuk jadi kurator untuk memilih komiknya siapa aja terus rangkaiannya dunutannya gimana seperti itu sih lebih ke kalau jadi pembagiannya waktu itu kan sama Metro TV jadi pembagiannya adalah gua lebih ke acaranya isian acaranya Metro TV mendukung dengan teknisnya gitu jadi kita yang minta tuh kayak waktu itu kita minta gini kita minta gini ini pengennya gini ini pengennya gini mereka memfasilitasi gitu kalaupun ada yang gak bisa paling ini kayaknya gak bisa deh baru dibicarakan lagi anaknya gimana gitu sih dan sampai 2015 akhirnya gue jadi presiden akhirnya semi semuanya diturunin ke gue jadi gue yang gue yang ngurusin semua waktu itu gitu sih enggak sih gue ngerasa gue ngerasa enggak seperti itu ya malah waktu waktu awal oh ini pemilu nih pemilu presiden stand up gitu ya gue sebenarnya gue ngerasa kayaknya jangan gue deh gitu cuma waktu itu sempat ada obrolan kayak tuh kalau enggak lu yang kepilih ntar yang aneh-aneh loh gitu terus kayak kayak yaudah yaudah deh gitu daripada yang kepilih karena pada pada saat itu ya bahkan hampir yang terakhir juga ya selain ajis gitu kayak semua tuh banyak yang oh jangan gue jangan gue gitu kayak oh jangan gue jangan gue gitu semuanya gitu kalau kalau yang dari stand up-nya sih simpel kayak kayaknya ya karena gue waktu itu deket sama Om Sam gue banyak gue belajar banyak dari Om Sam diajak kemana-mana sama dia gue juga emang secara tidak langsung meminta lah kayak gue kadang-kadang Om Sam bang lo besok kemana gitu kayak gue ikut dong gitu kayak gue pengen nyari pengalaman aja dari dari dia gitu akhirnya ya proyek-proyek termasuk stand up-nya ini kan ide dia dengan Bang Agus Mulyadi ya itu Metro TV dan ya akhirnya gue dilibatkan gitu tentunya bersama komik-komik lain sebenarnya banyak sekali ya sama Almarhum Digun terus banyaklah anak-anak volunteer tuh anak-anak Jabur Tabek hampir semuanya terlibat dan kalau lo lihat kalau ada bisa dilihat foto-fotonya mungkin ada di Mas Pio ya foto-foto stand up-nya 2013-2015-2015 yang volunteer apa segala macem mungkin banyak sekali nama-nama yang lah ini sini lah ini sini gitu yang sekarang tuh tenar-tenar gitu dulunya mereka rela jagain tiketing di depan gitu sampai mereka nggak nonton ataupun bagian apalah di pintu gerbang atau apa kayak segala macem jadi memang keterlibatan semua lah cuman memang waktu itu ya yang diutus untuk jadi ketua panitanya gue gitu aja sih sebenarnya banyak sih ya banyak banget ya gue tuh gue tuh selalu seneng gini loh gue pas gue masuk stand up Indo stand up Indo Bekasi terus abis itu ke stand up Indo gue seneng aja gitu ngeliat ngeliat orang-orang kumpulan orang-orang ini gitu kayak menurut gue keren aja gitu semuanya orang-orang kreatif semuanya orang-orang orang-orang lucu gitu ya jadi seru dan dan gua nggak tahu kenapa gue seneng banget dan itu yang yang mungkin membuat gue seneng bikin-bikin ikutan terlibat di stand up-fest ataupun apapun itu gitu karena ngeliat orang-orang ini kumpul gitu dan kalau bilang momen apa momen stand up-fest tuh salah satunya ya momen stand up-fest secara-cara besar seperti ini itu selalu seneng ngeliat anak-anak komunitas berkumpul dari seluruh Indonesia gitu yang jadi penonton yang yang jadi penampil yang jadi volunteer gitu ya seneng aja waktu kayak waktu stand up-fest ataupun jambore stand up gunung stand up-hutan itu biasanya anak-anak komunitas datang pakai baju komunitas mereka masing-masing gitu jadi kayak oh ini Bali nih oh ini Palembang nih gitu-gitu oh ini Jogja nih kayak dan itu seneng banget ngeliatnya gitu ada sesuatu yang bisa nyatuin kita kayak kalau nggak ada stand up nggak ada stand up Indo kita nggak bakal saling kenal gitu bahkan mungkin beberapa ngeliat takutnya serem nih orang nih gitu kayak ya kalau ketemu Ari Keriting ngeliatin dulu kayaknya takut gua gitu ya kan terlihat kan blow on banget orang-orang jadi ya itu momen itu lah momen kumpul-kumpulnya itu kayak ya setiap acara inilah gua selalu kadang-kadang gua ngeliat di posisi yang agak tinggi gitu entah gua ke tribun atas ataupun dimana gitu terus gua ngeliat anak-anak yang lagi pada kumpul gitu nggak tahu kenapa happy aja ngeliatnya bener-bener bener-bener segitu happy-nya gua seneng-seneng kumpul selalu deh apalagi sama anak-anak ya bahkan kemarin vaksin aja tuh kita lama kan di rumah aja tuh terus ada vaksin tuh vaksin di balai kota kan anak-anak komik bareng tuh itu gua seneng banget tuh kumpul jadi gua semangat vaksin bukan karena pengen vaksin tapi karena ya ketemu anak-anak gitu habis itu makan malah belum puasa tuh makan di GI ya gua tuh dalam karir gua di stand up ya gua banyak banget ditolong sama orang diajak sama orang tuh banyak banget jadi gua kadang gua sering bilang sama anak-anak kayak ya gua nggak nggak muslim-muslim maksudnya nggak taat-taat amat gitu ya bukan yang kayak muslim taat gimana gitu jadi tapi gua percaya kalo silaturahmi itu membuahkan hasil gitu membuahkan sesuatu karena gara-gara silaturahmi itu gua banyak banget diajak macem-macem deh gitu gua pertama kali stand up ke luar negeri diajak panji diajak mosidik kayak gitu-gitulah terus main film pertama kali juga diajak orang juga jadi kayak selalu diajak temen-temen gitu termasuk yang si warkop di karibon ini gitu jadi ini adalah proyeknya Bang Anggi Umbara sebagai saudara ide cerita juga dari dia terus dikasih dikasih ke Bene Dion untuk ditulis sebagai skrip gitu ya dan Bene waktu itu ngajak gua untuk bareng-bareng gitu yang mana sebenernya gua lebih terlibat di komedinya gitu di karena gua sempet bilang Ben udah disini ngetiknya gantian gitu terus dia gak mau karena mungkin gua lama kali ngetiknya jadi dia aja ngetik gua gak ngapa-ngapain gua cuman ngoce aja waktu itu ngomong doang lebih ke cerita lah bantu-bantu bikin ceritanya dan ya seneng lah karena gua nonton warkop dari kecil ya banyak scene-scene warkop yang nempel aja gitu di kepala tuh banyak banget gitu dan gua tuh waktu warkop bikin film ini terus akhirnya jadi film pada saat itu jadi film terlaris sepanjang masa di Indonesia baru pecah sama KKN kemarin baru kebalap sama KKN kemarin sebelumnya masih warkop kita waktu itu di Iboma Indonesia Box Office Movie Award dapet pengharian ya karena sebagai film terlaris gua Bang Anggi dan Pade Indro waktu itu maju ke atas panggung dan di panggung gua sempet ngobrol sama Pade Indro gua bilang tau gak Pade gua tuh selalu ngiri sama yang ikutan suci gitu karena yang karena anak-anak yang ikutan suci masuk ke babak finalnya babak bural besar itu mereka pasti dikenal sama Om Indro ya kan karena Om Indro jurinya tapi kan gua gak pernah kan sedangkan gua tuh pengen gitu kenal Om Indro gitu pengen kenal sama Om Indro karena dari dulu nontonin warkop gitu sampai akhirnya film ini gitu saat nulis saat reading jadi kenal terus gua bilang ya Alhamdulillah gua akhirnya kenal dekat gitu bahkan sampai ada momen yang gua tuh sama Ibu ngomong anjir nih kok bisa gini ya gitu jadi suatu malam kayak jam setengah 10 gitu lah tiba-tiba ada Whatsapp ada Whatsapp Pade Indro ngefotoin TV-nya gitu ada gua di Metro TV terus dia ngomong gini lagi nonton ini nih ada lu di Metro TV gitu terus gua kayak anjir Indro warkop Whatsapp gua bukan sesuatu yang penting lagi gitu kayak itu tuh itu tuh kebanyakan gak sih lu kayak dari kecil nontonin terus kayak tiba-tiba tengah malam Pade Indro walaupun gua pengennya cewek sih siapa gitu ya tapi ini Pade Indro ya itu happy lah dan ya gara-gara film ini gua tidak berharap gua dan Bene tidak berharap gimana-gimana soal film ini tapi ternyata pada saat itu meledak lah ya faktor warkop faktor ya terus juga faktor promonya yang gila-gilaan tembus 6,8 juta yang part satunya dan jadi film teralih sepanjang masa gitu ya yang membuat gua dan Bene akhirnya jadi penulis film teralih sepanjang masa gitu ya ya gua sih keren-keren aja itu mengekerjaannya Bene tapi gua ketimpa keren juga gitu kan jadi kalo parang googling kan ada nama gua ya happy lah dan kalo Bene yaudahlah ga usah dipungkirin lagi emang itu anak bakat dan kelihatan dari ngeri-ngeri sedap sekarang ya kan memang dia dari dulu jalannya disitu lah dan gua seneng bisa terlibat di salah satu jalan Bene dan juga Bang Anggi Umbara sangat iya menurut gua ya itulah bedanya ya karena kita dari awal tuh bentuknya adalah komunitas hampir dari kita semua itu adalah bukan siapa-siapa awalnya menurut gua even Ernest ya Ernest dulu kerja di label gitu ya maksudnya bukan sosok yang terkenal-terkenal amat lah gitu Ernest paling ngeradit ya kan Panji sisanya ya soleh mungkin sisanya kayak dari nobody gitu jadi mungkin itu perasaan itu yang membuat kita tuh ngerasa sama gitu semuanya kita tuh dari titik yang sama jadi akhirnya saling bantu-bantu gitu dan sebenernya yang menarik adalah si stand up Indo ini bantuan itu kadang tidak secara langsung gitu jadi dan semuanya tuh mau mau apa ya punya cara masing-masing untuk ngebantu ada yang memang secara langsung misalkan kayak oh ini sini gua ajak kerja gitu oh sini gua ajak syuting gitu ada juga yang sebenernya tanpa kita sadari dia tuh membantu dengan narik gerbong misalnya ya ya kalau di awal ya Ernest bikin tur pertama itu kan narik gerbong sebenernya ya kan Panji bikin special show pertama kali itu kan narik gerbong mungkin sebelumnya tidak ada yang kepikiran untuk bikin special show ya kan sampai Panji bikin mungkin sebelumnya tidak ada yang kepikiran bikin tour sampai Ernest bikin itu kan narik gerbong gitu sesuatu yang akhirnya anak-anak bisa impikan gitu terus mungkin pada saat itu masih ada yang oh ya itu kan Panji itu kan Ernest kemudian ada siapa bikin show siapa termasuk gue anak-anak Bekasi gua bintang Aji Aria bikin Prato Bekasi terus kami tour cuman anak-anak komunitas yang bukan siapa-siapa dan mungkin itu juga gua gak tau ya tapi mungkin jadi anak-anak lain mungkin ada yang wah ini AW Aji Aji Bintang Aria aja bisa nih berarti kita juga bisa nih jadi dan itu dilakukan terus gitu sampai ke sekarang ini gitu sampai ke sekarang ini dan itu menurut gua jadi apa ya jadi memang saling meng-influence gitu sih jadi pengaruhnya besar sekali termasuk mungkin sekarang Panji ke luar negeri mungkin kayak Mo Siddiq dia stand up dengan bahasa Inggris apa segala macem gua lihat ada udah mulai banyak anak-anak yang mencoba oh gua mau buka karir dengan stand up bahasa Inggris apa segala macem gitu ya penulis ya kan ya director juga pasti gitu Ernest jadi director ya oke terus mungkin orang ngeliat tapi kita tau itu kan Ernest sekarang ada Bene oh Bene aja bisa jadi director kita gak tau abis ini siapa abis ini siapa dan itu itu semuanya berpengaruh menurut gua jadi gak gak melulu yang ngasih kerjaan sebenernya gak melulu yang seperti itu gitu sih ngebuka jalan juga kayak misalkan penulis deh oh ya Ernest nih jadi penulis film ya kan gara-gara Ernest jadi penulis film PH PH jadi banyak yang kebuka oh stand up comedian bisa jadi penulis ternyata mereka mulai nyari lagi mereka mulai nyari mungkin yang oh Ernest yang harganya mungkin gak sih Ernest akhirnya turun ke bawah jadi sekarang banyak juga nih anak-anak stand up comedian yang jadi penulis itu menurut gua adalah bagian dari narik gerbong yang tadi itu gitu termasuk bikin-bikin acara juga mungkin gara-gara stand up jadi ada acara apa acara apa acara apa yang terinspirasi gitu yang mungkin si sponsor-sponsor atau yoyo jadi kepikiran untuk bikin gitu ya spesial tuh sebenernya hal yang udah lama di di apa ya istilahnya kayak orang tuh nih saat ini lu bikin gitu bahkan dari semenjak Pride of Bekasi waktu itu kami tour terus kayak udah mau kelar beberapa orang bilang abis ini lu nih weh lu bikin sendiri gitu cuman gak tau kenapa ya gua juga waktu itu kayak ah ntar aja lah ntar aja lah gitu mungkin gak tau lah bahkan bahkan namanya udah ada tapi seolahnya belum ada-ada gitu Tangan kosong ya kayaknya semua udah banyak yang tau tau seolah gua tangan kosong tapi sampe sekarang gak tau bahkan beberapa orang si Wawan gitu bercanain dia maksudnya bukan tangan kosong omong kosong soalnya omong kosong gitu dan lucunya akhirnya stand-up spesial pertama bukan tangan kosong justru itu yang ya gak apa-apa sih gua seneng aja cuma kalo si Pedatum Resin ini kejadiannya sebenernya adalah karena ya thanks to G-Confess juga sebenernya jadi waktu itu ada ada G-Confess ya 2019 dimana itu adalah festival banyak komik tampil disana dan ada beberapa yang dikasih panggung spesial gitu termasuk salah satunya ada namanya the season one itu dikasih ke gue gitu Mas Indra Yudhistira dan minta udah nih lu nih udah harus lu weh gua punya lu gitu pada saat itu pikiran gua adalah oke ini berarti show sejam gua sejam lebih pertama gitu di G-Confess terus gua mikir kayak ya maaf nih Mas Indra kalo nonton gua mikir kayak masa sih show pertama gue di G-Confess gitu maksudnya di tempat orang gitu jadi akhirnya gua lupa dua minggu atau seminggu kayaknya seminggu ya seminggu sebelum G-Confess gua bikin show ini namanya Pedato Presiden karena waktu itu gua mikir yaudahlah ini gua cerita tentang komunitas karena gua juga mau selesai jadi jadi presiden akhirnya gua namain itu sebenernya secara secara tanggal show tuh ini ga enak banget sebenernya tapi memang yaudahlah penting gua ada show duluan sendiri gitu loh sebelum G-Confess karena seinget gua ini seminggu sebelum G-Confess seminggu setelah Jambore seinget gua gitu jadi ada dua event gede yang yang orang juga kayaknya milih mana nih gua gitu mungkin ya jadi kayak yaudah tapi akhirnya sih seneng juga jadi bener jadi punya punya special show dan tau rasanya akhirnya ngerasain juga kayak apa dan cukup happy dengan hasilnya ya kalau secara stand upnya mungkin gua belum terlalu puas tapi kayaknya orang banyak yang suka itu cukup bikin gua happy sampai sekarang juga di Jalan Lota masih masih jalan terus Alhamdulillah ya sebenernya waktu itu ga sengaja jadi gua bilang oh ini kan piloto presiden gitu terus kan sebelumnya gua sama Ari nih dua periode ah gua ngajak Ari aja gitu ternyata Ari mau terus Ari sempet bilang aku pake baju kayak Maruf Amin ya gitu gua ga ada niatan kayak Jokowi sebenernya tapi kayak Jokowi juga nih gua bajunya gitu Jokowi ada nih begini nih biru tua gasinya merah gitu nah abis itu sebelum itu gua sempet kalo ga salah udah ngajak Bari apa udah ngajak Ipin gua lupa udah ngajak Bari kalo ga salah terus kepikiran oh kalo gitu Bari jadi Ahok aja nih gitu terus barulah abis itu ada Ipin dan kebetulan sekali Ipin tuh punya punya impersonate Prabowo materi impersonate Prabowo jadilah akhirnya yaudah si Bari jadi Ahok si Ipin jadi Prabowo gitu gua jadi Jokowi dan Maruf Amin gitu jadi kebetulan aja tapi akhirnya bersyukurnya konsepnya jadi inline gitu jadi kayak pidato presiden tuh sama tuh sampe panggung-panggungnya gua kalo ngeliat looknya tuh ini kayak panggung PBB gitu tuh kayak kayak lagi konferensi apa gitu ada mimbarnya apa segala macem jadi bersyukurnya kayaknya didukung sama semesta jadi inline semuanya apa namanya temanya wah banyak banyak banget ya eh mungkin yang paling menurut gua paling wah keren apa gila sih ini gitu adalah gimana akhirnya hampir semua anak stand up Indo gitu ya yang konsisten gitu nemuin jalannya masing-masing di berbagai macam hal di berbagai macam hal sampe hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya gitu mungkin kalo nge-host main film ya penulis mungkin masih kepikiran director juga mungkin masih kepikiran tapi bahkan ada yang punya job nyanyi ya Arifal Fiansyah sempet tour sama Anji itu kan kayak gila juga ya gitu dan ya macem-macem lah sekarang kalo lu ngeliat buka internet gitu gak susah nemuin anak stand up lu scroll 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 anak stand up semua anak-anak kayak punya jadi punya porsinya masing-masing gitu di tiktok di instagram kayak kayak kita tuh banyak bikin apa banyak yang viral dengan hal-hal dengan hal-hal yang aneh-aneh gitu yang gak masuk akal gitu gak kepikiran tiba-tiba wah viral nih udah kan foto Allah sopiala cuba iya terus tiba-tiba anak Bekasi idoh masuk berita dimana-mana gara-gara selamat malam Laura Basuki bayangin cuman ngomong selalu tiba-tiba masuk anak stand up nih ini anak stand up oza dengan jaksel-jakselnya stand up lagi jadi ya kayak yaudah udah dimana-mana gitu dan menurut gua ya ini buah sih sebenernya sebenernya mungkin kita harusnya harusnya gak kaget juga gitu karena memang ini buah yang kita tanem gitu dengan segitu banyak orang segitu banyak kreativitas ya memang tinggal nunggu waktu aja sebenernya sampai tanda kutip menguasai industri lah gitu ya sekarang dimana-mada ada ada anak stand up gitu itu sih yang paling bikin kagum sih itu ya gimana kita bisa mulai menjelajah kemana-mana lah menurut gua masih masih relevan karena ee pasarnya akan ada masing-masing mungkin tidak seramai yang dulu misalkan ya ee tapi kita gak pernah tahu gitu karena banyak sekali bintang-bintang yang lahir dari kompetisi gua pernah bilang di suatu wawancara atau suatu talk show gitu ya gua bilang kalo ya orang suka nanya kenapa gua gak ikutan kompetisi terus gua bilang karena gua gak suka dinilai gua gak suka stand up gua dinilai orang stand up stand up stand up tuh buat gua seni dan kayaknya seni buat gua tuh gak perlu dinilai orang deh gitu ada yang ngomong dia gak suka dinilai tapi dia nilai orang gitu ya karena orang itu mau gitu orang itu ikut kompetisi jadi kan dia mau gitu kan gua kan gak ujuk-ujuk kayak gua nilai lu gitu loh gak kayak eh lu tuh gini-gini kan gua gak gitu intinya adalah ini buat memang buat gua gua yang gak mau dinilai orang kalo orang maunya silahkan gua gak gak nutup juga dan dan gua gak bisa bilang kayak buat apa kompetisi karena yang gede dari kompetisi itu banyak sekali banyak banget orang-orang yang lahir dari kompetisi dan besar sekarang gitu lah kita gak boleh nutup gak boleh nutup mata dengan itu dong artinya kan kompetisi itu yang ngasih rejeki juga ke temen-temen kita gitu ke anak-anak stand up gitu jadi menurut gua sih ya ya masih relevan dan ya silahkan aja gitu karena kita gak pernah tahu jalannya gitu paling kalo buat gua pesan gua adalah ya lu harus kenal diri lu si komik-komiknya harus kenal dengan dirinya apakah memang dia suka dinilai apakah dia ada komik yang bisa TV friendly dengan materi-materinya gitu dan untungnya gua ngerasa gua udah kenal diri gua jadi gua kayaknya gua gak gak mau deh dan ya makin disini ya makin ya bener sih gua gak usah ikut kompetisi gitu karena memang ada pasti semuanya ada positif negatifnya gitu tapi ya itu kita gak bisa nutup bahwa banyak sekali yang lahir dari kompetisi kompetisi dan besar gitu banyak banget banyak sih banyak sekali ya dan gua tahu orang-orang ini bukan tengah mau stand up tapi memang mungkin waktunya aja karena pasti butuh persiapan gitu-gitu kan segala macam itu banyak kayak nama-nama kayak senior gua lah Muat Liaco Bang Arief Didu ya itu salah dua yang pengen banget gua tonton sih karena lucu banget dan jadi inspirasi gua dulunya gitu gua ngeliat mereka banget sih gak kepikiran sih ya apa ya waktu itu sih oh ini bikin event di Bali lah waktu itu dulu kan ada kan ada ini ya Ubud Writers Festival waktu itu sempet ada Ubud Comedy Festival kayaknya seru tuh gitu bikin event di Bali waktu itu sempet ngobrol terus kayaknya anak Bali beneran nih bang woy ngobrol tapi gak gak kesampean gitu malah Joel-in duluan ya bikin di Bali itu stand up-nya tapi seneng lihat sekarang sama Ajis semua dibikin ya jadi gak menutup kemungkinan kita lihat aja ntar pasti mungkin banyak hal yang seru-seru lagi ke depan yang mau gabung stand up tapi masih ragu pesan gua gak usah ya kalau ragu ngapain beneran karena memang ini ini bukan sesuatu yang butuh keraguan gitu dan gak akan ada orang yang meyakinkan lu kayaknya gitu siapa lu perlu diyakinkan gitu jadi ya kalau ragu mendingan gak usah tapi kalau yang emang seneng banget ya ilangin keraguannya sih karena percaya sama gua komunitas ini tuh beneran ngasih banyak hal ya paling 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 bawah paling gampang bukan paling bawah lah paling gampang tapi justru menurut gua paling berharga adalah ngasih temen dan saudara itu udah itu udah paling dan paling gampang lu ngasih komunitas yang lu dapet pertama adalah temen dan keluarga dan tapi beberapa tahun kemudian tuh akan jadi satu yang paling berharga gitu kayak gak sih anak stand up adalah anak-anak yang paling bisa berbaur timur dengan siapapun isinya dari berbagai macam suku sebelum stand up gua gak punya temen orang timur sama sekali gua gak punya temen orang timur temen orang medan gua gak sebanyak sekarang gitu gua kalo ke Jogja gua gak tau usia hubungin siapa tapi gara-gara stand up ya jadi banyak gitu jadi dan itu menurut gua yang paling berharga justru sebenernya dan bonusnya adalah ya lu bisa punya karir disitu dalam berbagai macam hal lu bisa punya penghasilan mungkin lu bahkan mungkin bisa punya ketenaran ya itu udah bonus ya menurut gua tapi yang paling justru paling gampang dan paling berharga itu ya pertemanannya itu sih ucapannya cuma satu sih dengan segala macam sekarang anak-anak kesibukannya perkonten-kontenannya ya semuanya bikin sesuatu berkarya cuma satu aja tetep kompak tetep jadi sodara tetep jadi temen tetep main bareng tetep ketawa-tawa bareng dan selalu ada waktu untuk kumpul itu aja karena kayaknya itu yang agak mahal sekarang jadi selamat ulang tahun Stand Up Indo Halo saya Awe saya mau ngucapin selamat ulang tahun happy anniversary buat komunitas kesayangan Stand Up Indonesia Stand Up Indo yang ke-11